hai 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 bilang saya bocang ngecin kalau kan saya lagi tidur nih om ya mau tidur saya lihat jadi saya sudah viral gitu di Instagram jadi makanya saya nggak seneng dong saya bilang Bu Dewi maksudnya apa kayak gitu kan kan ada buktinya tuh om ya maksudnya kalau Bu Dewi nggak seneng sama saya dengan yang saya viral itu saya juga nggak tahu om itu ada yang videoin Bu Dewi aja yang datang gitu loh yang salah videoin jadi saya nggak tahu om itu tiba-tiba viral gitu ya yang salah yang videoin ya maksudnya ya saya juga nggak ngerti lah pokoknya itu kenapa bisa salah yang videonya yang salah ya saya ngaku salah terus nanti saya nggak ada nantang saya nyuruh Bu Dewi aja maksudnya gitu loh kok karena dia cewek lo berantang kalau nggak gue gitu juga om maksudnya kan saya urusannya sama Bu Dewi kalau besar ya saya tahu kalau saya salah om cuman maksudnya maksudnya gini om ada permasalahan selesai kalau orang salah malah yang salah malah ngotot itu ada loh tapi kan saya nggak merugikan siapa siapa nih Om ya sebenarnya kalau mau tidak merugikan siapa saya pernah sederhana kucingan masih hidup om apa saya mau ambilnya gini kalau soal kucingan masih hidup mau nggak situ saya putar-putar saya lempar-lembar juburin gua tuh nggak apa-apa kamu masih hidup nggak apa-apa kalau misalnya mau kayak gitu omong tapi gantian loh sekarang saya juga panjang kucing ganteng di sosial media papa mau anak papa dibilang eh lo baru dikatain gua cermetin doang itu kucing gimana ya itu kan kucingnya saya katain Om Oh kalau kalau dikatain nggak apa-apa kalau lo putar-putar boleh gitu enggak sih kucingnya mati Om masih dulu kalau gue putar-putar gue inget-inget terus nggak mati nggak apa-apa gitu loh logikanya gitu lu pantas dikatain gua cermetin karena kesalahannya iya loh tapi kan tapi-apa kucingnya nggak kenapa-napa Om lu sekarang lu nggak rasa bersalah nih saya nggak rasa bersalah gini lo Om niat saya bercanda nah ada yang videoin kalau bercanda kalau lu taruh bom loh kalau bentar bom matilah om lah gue bercanda loh kalau saya mati ngomong aja biasa ini saya ngomong biasa ya udah ngosong salah ngantang orang tua lo aja lo gantang begitu tuh ngalu ya saya nggak senang Om jadi gini Om saya dikatain bucemecin lo itu tau nggak teror-teror lo ini Oh itu sumpah ya sayang itu saya nggak ada suruh Om boleh deh Om ini aja kumpulin teman-teman sayangnya jadi itu bukan urusan gue kalau lo ini tidak mengakui salah dan mau minta maaf kepada teman-teman yang dolar teror besok pagi gua polda gua selain semua buktinya lu ngomong-ngomong apa aja udah selesai kita minta maaf kita sangat lego Pak dengan orang-orang yang kalau mau minta maaf kita kasih maaf kalau dia minta duit saya nggak bisa kasih duit kalau mau saya kasih ya kita mendingan keluarga kalau memang banyak kan nggak senang aja kita minta maaf aja ngapain lo seneng di kamera di Instagram nggak abah ketawa-tawa maksud ada kamera gini aku takut nggak apa-apa lu sampai komplen tadi nggak nggak apa-apa nggak ngomong-ngomong ngayo sih ya Pak udah minta maaf aja nggak saya masih mempermasalkan yang itu masalah yang bocamecin itu saya ayo kalau gue nggak mempermasalkan lu baperin kucing kalau ibu Dewi nggak bilang saya bocamecin atau apalah saya lu terjenggung banget dibaperin bilang bocamecin lu udah ngelapuin hal yang menyakitkan kita-kata semua lu tahu kucing dari comberan gua rawat gua cari duitnya dari mata jelek sampai jadi keren oh ya om aja om ngomongnya om karena lu udah ngeremehin gue ya Pak gitu doang nggak kamu tuh nggak ngesalah nggak saya tanya kalau kamu ngerti salah kita ketemu di hukum aja sekarang ya saya nggak tahu semua jenak udara kamu apa jangan bicara penyebaran nama baik kamu kita ngerti hukum alasan kami-kami mendatangi ketemu PRT bapaknya kita mencari buat orang-orang tua kamu nih masih jauh ini salah dan jangan dilakuin lagi iya saya nggak salah kita tahu kita undang kepala lingkungan ini kalau saya yang salah coba buktikan saya salah macano enggak maka gua��auan jadi sakit darabat lu lu jangan jen 8 nger orang tua dengan saya tak lu sama baik-baik datang semua baik-baik datang Uite hancamannya enam tahun itu polisi dibawa depan-depan ini Hai ancaman hukuman di atas lima tahun lorotan juga mamah juga ditulis-tulisin macem-macem bu sebelum ibu tahu kami tidak membawa orangtua pertama yang kedua kami memberitahu orangtua agar tahu bahwa anak-anak yang dalam asuhannya lalu kami sangat hormat pada orangtua Kenapa kami tetap sini kami motabayun memberikan jawab tapi ibu dengan sendiri anak ibu menjawab seperti apa mungkin namanya juga masih gini Mungkin karena kemarin udah banyak yang gimana sih tulis-tulisan yang hujat segala makin jadi mungkin agak dong juga jadinya untuk untuk ini perasaan jadi begini seorang ibu seorang ayah akan selalu membela anaknya sesalah apapun lo ingat itu jangan lupa untuk ibu mamadium mamadium saya tahu anak saya salah dari awal juga pas kejadian itu dia kasih tahu anak salah dia akan berakhir tapi dia akan didik dulu ngomong ngomong-ngomongnya begitu depan kasihan lama ya kanya dipangkasihan lama ya berikan kita maksudnya sama abang-abang ini ini kamera juga nih nanti saya diberikan lagi juga Tom lu mau panjang atau mau selesai sekarang gua mau panjang atau mau selesai lu bukan maksudnya ngomong-ngomongnya itu apa ya maksudnya saya ngomong-ngomongnya gitu kenapa ada kawan-kawan media saya sayangnya agar menjadi pembelajaran kawan-kawan jangan tiru kelakuan sepertinya Anda udah ngelakuin salah Anda harus ikut dalam proses pembenahannya supaya teman-teman kawan-kawan pembelajaran yang lain di tempat lain tidak meniru pula apa yang sudah anda lakukan paham saya nggak masang ini buat di dan lain-lain tidak ada maksud lain-lain silahkan cek di handphone cari di YouTube tulis muntar-muntar kucing itu banyak banget dan saya sudah muap Hai dikasih tahu ketawa-tawa saya seriusin minta maaf ledek-ledek ngantang-ngantang kita tarani kita maaf udahlah jangan pada ditiru ini semua stop dan anda karena udah salah saya minta anda ikut berandil untuk bilang jangan ya ngomong-ngomong nih ya Maksud saya nyuruh ibu Dewi datang kan saya bukan nggak ada kata nantang maksud saya tuh gini om biar Bu Dewi kalau nggak senang sama saya datang gitu om ke rumah Maksud saya nggak kenal lu kata nantang maksud saya nggak usah dikiralin lu jahatnya dia saya diam Oke Dewi nggak suka sama lo lo nggak suka sama duit itu nggak ada hubungan di sosial media kenal juga kagak nggak ada urusan suka nggak suka yang menjadi masalah gak lu melakukan hal-hal yang salah lalu ditegur dan lo ngir buat urusan suka tidak suka bukan urusan gue tapi selama lu tidak mengganggu hewan bukan usang gue tapi lu ganggu anjing-kucing lu jadi masalah buat gue lu masih mau tuntutan gue gampang lu ngakui salah dari dalam hati bukan karena gue paranin lu berjanji untuk tidak menjadi hewan dalam bentuk apapun demi kesenangan atau demi urusan yang lain iya paham lu ketawa-tawa di Instagram itu kayak ngampulin gue paham tiga karena lo udah berbuat rusak maka lo harus berbuat memperbaiki kerusakan mengimbau teman-teman yang lain jangan mengikuti urusan lu cara lu yang kemarin bersenang-senang banyak caranya nggak pakai miksa hewan om tadi nih om kalau misalnya masalah yang teman-teman sih saya nyuruh terusan gue nanti gue parangnya satu-satunya yang ngeenang parangnya satu-satu tuh kumpulin di lapangan jadi di taktai kalian sih kalau ini jadikan ada yang ngasih tahu saya di grup kan kolkira gini-gini loh saya juga kan nggak tahu nah maksud saya teman saya tuh pada ikut-ikutan Kenapa gini-gini lu mau tahu itu ada ngepli sendiri temen solidar boleh tapi tapi kalau temen membela sesuatu yang salah lu masih mau temen yang orang itu lu pakai narkoba lu tak polisi itu temen-temen lu menyala-nyalain polisi gitu kalau salah-salah teman yang baik adalah mengasih tahu apa yang salah ada salah memperbaiki teman-teman terusan yang paling utama kalau pengalaman saya selama di sosial media gitu ya buat saya dengan yang bermasalah sudah selesai tapi ada biasanya ada gelombang-gelombang orang baru tahu berikut komen komen jadi nanti biarin dulu jangan ditinggal biar saya minta kawan-kawan diem semua nah saya pun akan saya akan berimbang kalau orangnya udah minta maaf kalian mau apa lagi udah kita parangin yang dari Natong udah semua udah beres semua kalian mau apa lagi mau ribut lagi karena dibuatnya saya saya bukan sama Riva nanti jadinya nah jauh itu terus yang ngejat saya Tom tolong juga tolong DM saya penuh banget ya itu resiko ya itu sangsi sosial buat orang-orang udah kayak gitu kalau ngelih-ngelih begitu apa di penjara yang begitu lho ya udah lo komplennya apa mau penjara ini mau polisi-polisi gue bawah nih enggak udah deh deh nggak bisa komplen soal itu itu resiko lo kalau tanya nih gua berubah buruk lalu gue dapat sangsinya berapa hukum berupa sanksi sosial ikan sekompet karena gue salah kalau enggak mau dikomplet orang di marah-marahin orang jangan berbuat sangat simpel orang tua pasti ngajarin sesuatu yang baik nggak pernah ada yang buruk ya tiba-tiba tolong kamu curi sendal tetangga sebelah nggak pernah ada kerja karena kamu cari kerja cari hidup jangan sampai anak dianggap sebagai cerminan didikan orang tua orang tua ngasih didik lo gitu ya jangan selakukan hewan sama umum lu kalau mau melakuin hewan kayak lu kalau kemarin itu lu cari yang seimbang beruang 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 gedean om hancur loh bener-bener seimbang lah gedean lah beruang 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 curi tuh lu sama gue mau melihat gue gulung gue mau lawan lo karena lu masih bareng kalau lu begini dong ya elah kalau mau mau yang seimbang lu luangnya beruang puter-puter tuh baru lagi baru lagi jadi kalau kalau mau kelihatan keren jangan berbuat yang aneh-aneh berbuat keren sih ini tidak terima saya viralin tapi betul-betul deh hati masih kesul kan nama saya kalau gue yang kalau gue yang viralin lu terima banget enggak kayaknya sih ini dengan banget juga musiknya gue udah nyampe ke gue gue biarin karena anak-anak pada bisa ngasih nggak sudah nantang malah udah sekarang lebih baik aja jadi atas nama-nama aku juga seminta maaf kamu orang-orang kos kamu udah minta maaf buat kamu udah mempersulit kamu dan keluarga kamu biasa yang sama ini kemarin temen-temen kamu harus saya saya tetap oleh sama dia loh kamu omongan kamu atas saya goblok itu nyakin saya tahu nggak itu bukan bocah dilahir dari mecirnya sama aja lu bisa ngomong apa yang ini dong saya bisa setengah pas ini Aduh saya orangnya Aduh kamu enggak ada ini ya ngakasihnya sama ibu lo ya tadi udah tenang ini sih ngomongnya bukan enggak semuanya dengerin saya kan enak usah lu Hai dia Hai uang peduli lu terima pam lah permintaan gue lu penuhin tadi yang tiga tuh Hai dan tidak merespon di sosial media yang lebih tetap menurut bisa untuk diam semua karena masalah kalau udah selesai yang bisa ini kenapa direkam ada salah satu buksi bahwa kita udah saya tidak akan melanjutkan ke polisian kawan-kawan mengakui kesalahan ya tidak mengulangi dan ikut berambil untuk memperbaiki kelakuan teman-teman nanti yang lainnya bisa berpotensi meniru yang jika nanti diluar hal ini masih enggak terima silakan temukan masing-masing ya ya dan ini bukan sesuatu yang lalu menghilang jika nanti kemudian hari kami temukan hal yang sama di lakukan ini selalu valid tidak tidak ada masa surut dihukum dengan saya laporkan 10 tahun lagi Hai begitu Pak jadi ini adalah kuncian kami bahwa kalau nanti kemudian hari ditemukan apa yang tidak sama-sama inginkan dan sudah disepakai seluruh dilanggar kita masukkan lagi ya tapi ini banget misalkan Ipan udah benakku salah terus dia udah ngembau temen-temennya supaya enggak orangnya masa andanya masih ada komen masih tapi kita udah ngasih tahu itu bukan bukan Tentu-tentu bahwa yang bersangkutan sudah selesai lalu yang lain ikutan itu urusan saya sama mereka saya bicara disini jadi tolong kan udah dilakukan kan berarti kalau ikan dengan temen-temennya tiba-tiba kemudian hari besok bagus ada komen lagi mereka seperti yang nganceng-nganceng gitu itu sudah sudah nggak sama temennya lagi dengan iya 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 kalau saya kaburkan Oh kalau bocangnya bukan pesan gue pokoknya kita sepakat semahal itu ya tapi kita bikin pernyataan bersama bahwa apa yang sudah dilakukan dikondangkan kawan-kawan kalau dia mengakui kesalahan dia selesai dia mengakui dia salah selesai Pak cuman yang dilihat nih dia masih nggak terima dia merasa dia juga kebenaran sebenarnya kalau misalnya Dewi ini ngatain dia bocang aja itu cuman efek Pak dari kelakuan dia itu kalau dia paham sebagai orang dewasa dia tahu kenapa nih gua dikatain nyata ini yang gua lakuin gitu aja kalau dia paham awal mulanya mungkin nggak Dewi ngatain di bubucin-bubucin tanpa risklop gitu loh yaudah makanya kau udah pergi situ aja ini dengan serius salah satu indikator sakit jiwa adalah manusia-manusia yang memperlakukan hewan seenaknya Pak kami nggak mau ini berkembang di masyarakat kalau Bapak nanti punya kesempatan teman-teman silahkan browsing di Amerika sendiri di FBI mereka mendata semua orang yang pernah menyiksa hewan karena di kemudian hari mereka berpotensi melakukan kerusakan lebih besar mass murder serial killer dan sebagainya dan kami nggak mau ini berkembang karena kami sayang dengan kawan-kawan semua maka kami melakukan edukasi edukasi kami bertingkat ketika orangnya dikasih tahu enak langsung paham selesai ketika orangnya nantang kita naikin ketika beserta dengan ancaman kita seriusin Bapak polisi kita siapin Bapak pengacara ini kita siapin korbannya sudah ada lengkap semua kalau kami mau egois kami langsung lapor dicokok 6 tahun penjara lengkap karena bukti sudah ada saksisannya mungkin kami mengesampingkan itu karena kami lebih penting orang ini suatu saat akan berkembang berkembang menjadi individu yang paham bahwa binatang itu hidup bersama kita bukan untuk kita mungkin tadinya awalnya kan silamnya sejauh ini dia bisa maksudnya dia tahu itu bahaya itu kalau dia tahu mungkin itu enggak benar tindak karena tapi enggak sejauh ini akan dampaknya kalau Mas Riva tadi bilang kucingnya kenapa-kenapa masih ada saya kasih tahu rasa takut itu tidak ternilai orang yang diculik tidak kenapa-kenapa orangnya masih ada tapi trauma yang dirasakan ketemu polisi ketemu abri turut temen itu ketemu orang bersenjata mereka bergidip dan itu priceless nggak bisa bisa disembuhi dengan apapun kucing pun akan begitu makhluk hidup aja makan apa-apa tuh lari itu makhluk hidup yang disiksa tidak akan dekat-dekat sama inyiksa pasti kabur melarikan diri itu yang penuh terjadi sama si kucing itu saya hilang seminggu balik lagi itu muka ada penuh dengan siram air panas tapi ini kupingnya sampai bernyambut tidur selalu buat saya akhirnya nilai edukasinya adalah kita kasih masih tahu salahnya dimana perbaiki kalau situ nggak terima proses waktu Mas masih muda masih penuh gejolak masih mau nunjukin diri eksistensi yang bagus bikin hal yang baik jangan hal yang merusak terima kasih kalau nanti masih nggak terima monggo enggak saya pantau saya rambutnya saya monggo enggak terima kasih kalau awam akan melihat kita kayaknya lebih sampai geleng segini rupa yang itu yang itu yang bilang ke saya dia bilang saya lebih soker sama binatang di belakang gitu ya waktu itu kan masih panas ngomong tidur saya kiram lu sebelum silakan Indonesia makanya kita lebih bagus satu tanggrang gue bersih sendiri viral viral kan yang bagus bukan viral buang buangin sampah di laut nah itu kan jelek pokoknya saya sebagai orang tuan dari Lipan saya minta maaf ke semua ibu-ibu kawan-kawan semua kita mau bikin pernyataan bersama bahwa kami hari ini gabungan dari beberapa komunitas pencinta kucing Bekasi Jakarta Tangerang saya sendiri dari mana-mana sudah datang bersama kawan-kawan yang lainnya sini untuk bertemu dengan Rifan sesuai undangannya dan menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya salah dan beliau udah mengakui ini salah ya mas ya iya salam dan berjanji untuk tidak mengalami lagi benar dan akan menghimbau yang lain untuk tidak mengulangi siap mas silahkan ngomong apa teman-teman yang lain jangan ulangi ulas saya itu tidak baik silahkan ngomong dari dalam mati oke untuk teman-teman yang lain jangan tiru ulas saya kemarin ya karena saya nggak ada niat untuk apa namanya meniksa tapi udah lanjut sebut tidak udah jangan diulangin lagi gitu ya yang lain lagi pokoknya lah udah ulang-ulang udah ulang lagi pokoknya jangan diulangin lagi apa yang saya lakukan kemarin saya Rifan saya Rifan yang yang kemarin viral di Instagram ngapain muterin kucing oke hmm yakin itu salah ya itu salah perlakuan saya jangan ditiru ya hal itu bukan hal yang baik ya mas ya iya hal itu bukan yang baik kalau minta maaf ke seluruh cat lovers oke saya minta maaf ke seluruh cat lovers termasuk eh termasuk Bu Dewi karena saya udah menjelek-jelekkan namanya dengan jam menegur saya ya saya nggak salah mas Rifan sendiri pelera kucing ya iya iya jadi sayangnya kucing jangan dilimpan terus yang kedua nah kan si adek ini kan isuanya masih inilah mas ya kedepannya berbahaya jangan kayak gitu lah sifatnya tenang-tenang minta maaf sama mbak ini ini kan kakak kamu ini ya kalau misalnya kamu hubungan kamu baik ke depan misalnya dia kakak kamu kan minta maaf sama dia dia ngomongin kamu necin kamu kan kurang ajar itu intinya ya kan nah itu saya ngerti ini saya ngerti ini saya ngeliat adek ini keras kepala ngejawab ngejawab ah ya begitu kamu bahaya kalau ke depan kamu kayak gitu saya orang perantauan kesini nggak mungkin saya bawa keras kepala kalau begitu kalau misalnya kamu nanti pisah sama orang tua kamu bawa sikap keras kepala nggak bisa udah itu aja paling ya ya intinya dari apa kelakuan ini kalau viral bisa makin berbahaya jadi kita mesti stop jangan sampai yang lain ngikutin karena cenderung anak-anak muda yang ngulangin bukan orang bapak-bapak seumur kita-kita gitu buat senang-senang dengan menyiksa jadi mungkin Mas Rifan tidak tahu kalau ini menyiksa kucingnya kita-kita praktisi yang tahu bagaimana kondisi psikis dan sekolah fisik kucing yang tiap hari ngurusin dari jalanan yang rusak yang di aneh orang kita paham itu jadi jangan sampai viral ini ditirus dengan yang lain makanya kita minta Mas Rifan tadi menghimbau kawan-kawan yang lain terima kasih atas terburukannya kita sebagai buat memperbaiki diri lagi gitu sama-sama sama-sama semuanya jadi kepada Mbak saya masih kerasa Rifan ini tidak terima saya viralin saya sudah dari awal sudah menjelaskan dia bilang lu ngapa mbak ngepos-ngepos gue di Instagram rata Rifan seperti itu saya bilang kamu saya ngomongin baik-baik di WhatsApp sebelum saya post di Instagram saya saya ngomong baik-baik sama Rifan di Instagram tapi dia malah Sob Sob Hello lebay lo goblok lo tol lo sober pendidikan saya sakit hati pak saya nggak mau adu bajak sama anak seperti itu terkenal di I.G. lho lo sakit hati gara-gara apa gara-gara 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 perbuatan lo sendiri iya 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 masih aja keras banget deh hidup lo bener deh keras masa yang mbak jadi kecil Mbak Dewi ntar dulu pak mohon maaf lagi terus adek-adeknya namanya Siva juga saya tanya Siva kamu adanya Riva itu abang kamu betul-betul terus saya bilang kamu tahu abang kamu udah ngapain kesalahan apa tahu ya suka dia lah mau kucing yang mati ke mau kucingnya digoreng ke mau kucingnya diinjep kek konecik netizen ribet amat adiknya ngomong gitu itu sayang suruh mbak kenapa kamu jadi kamu enggak ya enggak benar lomba ngapain saya sayang saya banyak banget soalnya jadi dia saya juga ini banget banget ya iya kenapa kamu udah ngikutin ibu sama bapak kamu gitu loh dia berhenti dia baru bangun tidur kan mbak Dewi setelah saya bilang lagi bersih orang tua yang sebesar-besarnya sama terutama mbak Dewi sama komunitas penyayang hewan Rivan gitu ya ya sama bapak-bapak di luar itu kan si kita nggak ngibilangin sama Rivan kita juga ngebilangin namanya di luar kita nggak tahu karena setelah itu setelah ada gitu saya minta maaf semuanya kita juga ngebilang karena saya juga ngeliat ya yang di mana kemarin yang ada di Sapari ya yang hewan dikasih minuman itu juga saya udah bilang makanya saya minta maaf semua sama semuanya yang ada di sini terutama mbak Dewi yang udah ya mungkin anak saya kemarin lagi gimana gitu ya namanya anak muda gitu ya saya minta maaf sekali lagi sama mbak Dewi bersama bapak-bapak ini berdua semua yang di luar pokoknya orang tua nggak kurang gimana itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya aja sama terutama budaya gitu tolong kita kita udah selesaikan nama selain saya yakin bari pasti maafin mbak sekarang masalahnya akan kita kembalikan kepada orang tua ya nanti untuk kembimbingan teman-teman Rivan kalau seandainya ini Rivan cukup menghimbau aja kalau masih ngelakuin sendiri jadi terima konsekuensinya kita akan urus ya di samping itu juga saya kalau ngeliat saya kasih tahu baik-baik ya kan kalau namanya nggak ada orang tua ngajarin jelek lah kalau namanya anak muda kita nggak bisa ngelangin ini selan-selan mereka lebih dulu baru tahu itu tembok kerasnya saya bilang saya minta maaf semuanya gitu sekarang kita kembalikan ke orang tua Pak untuk dijadikan ya Insya Allah Pak Insya Allah saya adunginnya nggak dikasih ini nggak apa-apa Pak makasih ya intinya saya mau nambahin cerita kami yakin kalau orang tua pasti nggak pernah ngajarin jelek cuman memang saya juga pahami kita juga semua pramuda pernah melakukan kesalahan cuman ya harapan kan dengan teguran seperti ini Rivan bisa lebih tahu kalau sebenarnya dia hidup ini nggak nggak enggak egois ya ada orang-orang yang memang memperhatikan dia gitu Pak kita nggak tiba-tiba kita langsung bawa dia ke jalur hukum karena kita coba pendiasi dulu kayak sekarang harapannya Rivan ke depannya bisa lebih mengerti lagi kenapa dilakukan seperti ini karena efeknya seperti ini kan nggak cuman ke dia aja kekeluarganya gitu Pak bahkan sampai Pak RW sampai datang repot-repot kemari gitu kan supaya Rivan gue tahu lo tuh anak muda gue tahu tuh punya jiwa yang memang pemberani segala macem itu semuanya pernah kita alamin itu tapi lu sadarin perbuatan lo itu nggak bagus cobalah cari perbuatnya lebih bermanfaat buat lo juga bermanfaat buat temen-temen lo lu mau nakal silahkan nakal tapi usahakan nakal itu untuk diri diri lo pribadi jangan misalnya yang lain gitu aja kalau gue ada dikasar sama lo gue minta maaf karena itu cuman bagian dari gue seperti orang yang lebih tua dari lo berusaha untuk memberitahu lo karena lo pertama nggak paham terima kasih tapi lo masih berusaha untuk keras oke gue lebih keras dikit lagi tapi itu tujuannya enggak ada yang lain cuman pengen ngasih tau lo kalau lo tuh salah kalau mau pahami lo tuh salah gitu Dewi nanti gue yang kasih tau kalau memang dia juga melakukan hal yang enak di lu itu urusan gue buat ngomong sama dia dan gue akan lakukan itu jadi kita kita anggap udah selesai semua teman-teman aku yang kasih kita kembalikan ke keluarga untuk diridik dan kita berseg gue nanti di-upload biar pembelajaran bareng ya terus sama ini kapan-kapan kalau mau gabung ke kita-kita ikut steril ikut rescue bareng-bareng aja boleh diajarkan apa eh gue yakin lo bisa jadi kaum kita lah nggak usah berseberangan saya buat saya nggak perlu orang di penjara buat saya orang itu perlu berubah jadi lebih baik itu yang penting buat apa dia di penjara tapi nanti dia malah tambah brutal nggak dapat pelajarannya buat saya jauh lebih baik ke orang ini mendapat pelajaran dan menjadi orang yang luas diri nantinya ya mas gila nih oke